Halo teman-teman semua, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa di sini. Saya bertemu dengan senior saya di Bandung pada saat acara ini, PIT ya, Pertemuan Ilmiah Tahunan. Dan kita tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang adanya kebiasaan yang berbeda di ibu-ibu muda saat ini. Dan salah satunya itu berkaitan dengan stunting, berkaitan dengan bagaimana peran mereka asis, seperti itu. Nah saya ingin mencoba bertanya nih kepada Dr. Wayan, kakak kelas saya ini. Apa yang berbeda menurut Dr. Wayan dikaitkan dengan pengalaman Dr. Wayan sebagai seorang konselor laktasi ya, tadi Dr. Wayan yang bilang ya? Ya, kebetulan saya punya pengalaman menangani ibu-ibu yang kita harapkan mereka menggunakan asis ketika punya bayi ya. Karena asis adalah makanan terbaikan, bagi bayi kita setuju kan? Tetapi banyak ibu-ibu muda menganggap justru susu formula lah yang terbaik, bukan asinya. Sehingga butuh effort yang cukup kuat untuk menyadarkan mereka betapa jauh lebih sempurnanya asis. Karena asis itu adalah susunya untuk manusia, sedangkan susu formula adalah susunya untuk sapi gitu ya. Tapi karena ya korban media dan sebagainya, iklan sebagainya, sehingga mereka menganggap susu formula itu lebih baik, lebih praktis, nggak merepotkan, nggak merusak bodinya dan sebagainya. Padahal kenyataannya mereka juga beberapa bahkan ibu-ibu dengan ekonomi yang kurang untuk membeli susu formula, mereka tetap ingin pakai susu formula sehingga akibatnya anak-anaknya kekurangan gisi. Sehingga muncullah berbagai problem gisi pada anak itu. Tapi menurut Dr. Wayan sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa dan juga konselor laktasi, mengapa ini berubah ya? Maksudnya apakah tadi bilang bahwa ini ibu-ibu muda yang sebenarnya punya akses terhadap informasi yang lebih baik daripada kita zaman dulu gitu ya, tetapi malah mereka terpengaruh gitu oleh katanya iklan dan hal-hal lain ini. Bagaimana menurut Dr. Wayan? Ya istri itu, ternyata pengaruh iklan itu kuat banget ya, kuat banget gitu. Kemudian walaupun akhir-akhir ini kita mulai lihat ketika banyak banget berapa LSM yang berusaha kemudian menyadarkan berapa perilaku itu tidaklah tepat. Jadi susu asi tetap adalah bakalan terbaik, bukan susu formula gitu ya. Sehingga kalau dari ibu-ibu yang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa mengakses pengetahuan yang tanda petik benar, karena pengetahuan yang kita dapat kadang-kadang dari media sosial atau dari itu kan nggak selalu tepat ya. Kalau kita nggak punya dasar itu yang cukup untuk gitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan mereka tidak bisa memahami sebenarnya mana yang lebih baik gitu. Dengan mencari, makanya promosi betapa baiknya asi itu memang harus mulai lebih diperkuat gitu ya, untuk menyaingi promosi dari susu formula gitu loh. Sehingga ibu-ibu mulai menyadari bahwa makanan terbaik-baiknya pasti asi lah gitu ya. Dan asi itu sangat unik kalau mereka tahu ya. Jadi kalau misalnya seorang ibu nih sama-sama melahirkan di umur kehamilan yang di hari yang sama dengan umur kehamilan yang kita anggaplah sama. Tapi satu perempuan, satu laki-laki ternyata komposisi asinya beda loh. Jadi asi itu benar-benar sesuai banget dengan kebutuhan bayi gitu. Kalau dia lahir di usia misalnya yang satu 40 minggu, satu 36 minggu, komposisi asinya ternyata beda gitu. Nah itulah uniknya asi yang banyak orang enggak tahu gitu. Banyak orang enggak tahu. Kemudian banyak image di masyarakat bahwa kalau pakai asi bayinya akan kurus gitu ya. Itu disebabkan karena memang kadang-kadang salah metode dengan asi-asi. Misalkan asi itu ada namanya asi awal, asi akhir. Asi awal itu isinya adalah vitamin dan air. Karena pertama kali yang dipenuhi adalah menghilangkan rasa haus. Dia harus mensusi terus sampai kemudian sampai ke susu akhir yang isinya lemak menaikkan berat badan. Nah itu banyak orang enggak tahu tuh. Jadi ibu-ibu mensusi belum satu sisi, belum habis pindah ke sisi lain gitu. Sehingga yang dapatnya susu awal aja sehingga berat badannya enggak naik. Padahal sebenarnya kalau kita lihat emang kalau awal pertama kelahiran agak menurun berat badan. Kadang-kadang kan biasa itu anak-anak gitu kan. Dan biasa gitu suatu minggu kemudian juga agak berbeda kan. Betul. Jadi awal-awal itu kan kebutuhannya adalah peradaran kolostrum enggak. Nah itu justru itu kebutuhan awal yang diturunkan oleh bayi untuk isinya kan imunitas. Jadi enggak butuh banyak gitu. Memang kadang-kadang takut ketika bayinya cuma susunya kalau keluar cuma sedikit banget gitu. Mereka takut bayinya akan kekurangan pada enggak gitu. Nah tadi dokter Wayan sempat bilang bahwa kondisi ini sebenarnya tidak selalu terjadi pada orang dengan level ekonomi yang tinggi ya. Nah artinya malah asih ini kan gratis ya dari Tuhan gitu ya kita tahunya. Tapi malah memilih susu formula yang bayar gini. Ini gimana nih? Menurut pengalaman. Ya itulah. Itu benar-benar pada seperti saya bilang tadi justru kadang-kadang muncul pada banyak masyarakat dengan bahkan sosial ekonomi rendah. Ketika mereka enggak punya uang sebenarnya untuk membeli susu formula karena pengetahuan tentang asihnya kurang dan kuatnya promosi tentang susu formula yang ada vitamin inilah penilaian dan sebagainya. Jadi mereka memilih menggunakan susu formula sehingga karena uangnya sedikit pasti kualitas yang diberikan jadi kurang kan itu melakukan banyak bayi-bayi juga jadi mengalami gangguan gisi. Apa yang bisa dokter Wayan sampaikan nih buat ibu-ibu terutama berkaitan dengan perubahan perilaku yang menjadi menarik nih belakangan ini. Semakin modern orang jadi semakin malah meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dulu tuh dianggap paling baik gitu untuk kesehatan kita termasuk kesehatan anak kita. Ya berarti kita memang harus kembali sebagai tenaga kesehatan bagaimana kita kembali mengedukasi masyarakat bahwa makanan terbaik bagi bayi kita adalah asih. Dimana sekarang mungkin sudah semua juga tahu ya asih eksklusif itu bayi benar-benar hanya diberikan asih sampai 6 bulan bahkan tanpa apa-apa. Setelah itu baru kemudian ada makanan tambahan ketika mencampur makan tambahan pun itu campurannya diharapkan pakai asih. Jadi sampai 2 tahun benar-benar bayi itu enggak terpapar susu formula. Jadi kita biasanya juga mengajarkan ibu-ibu untuk pumping jadi merah susu. Jadi mereka punya cadangan asih yang banyak di lemari esnya itu bisa disimpan kalau di freezer itu sampai 3 bulan. Sehingga kalau toh nanti dia misalnya ibu itu berpergian di rumah dia tetap punya cadangan asih. Kemudian ketika bayinya mulai pakai makanan tambahannya misalnya buat bubur bak, bubur susu. Itu susunya buburnya bubur asih jadi campurannya itu asih gitu. Itu bisa dilakukan ya? Oh bisa banget, bisa banget, bisa banget. Orang takutnya basi. Enggak ada istilah susu basi. Oh gitu, gini kadang-kadang ada nih. Kalau misalnya ada ibu-ibu ini, sekarang dia punya anak ya. Kemudian masih belum, anaknya belum setahun dia hamil lagi kan. Padahal bayinya masih-masih menyusu sampai 2 tahun kan. Teorinya ya idealnya. Dia menganggap kalau begitu hamil asihnya tuh basi. Padahal enggak tuh. Tetap aja sebenarnya dia bisa menyusui, cuma hati-hati. Menyusui paling bikin dia bisa kontraksi. Selama kehamilannya normal, enggak akan terjadi masalah selama orang hamil itu menyusui. Oke, thank you Dr. Wayan. Makasih banyak nih edukasinya buat teman-teman, terutama ibu-ibu muda nih yang sekarang sedang menonton video ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah bersama saya. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa.